Pertama harusnya pasis sih, itu tuh paling penting ya, dan ya kali ini tukeran nih Barbosa yang di bagian kanan, Rasi di bagian kiri, tapi sama aja sih sebenernya dari segi map juga. So, dari 1 sampai 4 menurut gue ya bakal farming-farming santai. Mereka gak bakal buru-buru, mereka bakal nyari level dulu, nyari gold dulu, tapi kalau memang seandainya yang terlalu agresif malah bisa dipanis juga malah. Malah bisa dipanis juga, tapi kita lihat Rasi sekarang sih, Rasi Cena udah mulai menunggu di dalam semak-semak dari Barbosa-nya sudah menelaki level 2, udah ada Shunpo juga yang pasti, tapi Rasi harus mundur ke area belakang, terkadang sedikit damage dari pokingan seorang Barbosa dengan Jet Kundo yang dia miliki beraduri kalau di depan sana, santai bro, santai. It's tapi Rasi masih bisa pulang dulur, melakukan regen HP terlebih dahulu, dan sekarang Barbosa yang malah menunggunya lagi dan lagi di area mid lane. Kayaknya ya sampai 4 bakal kayak gini terus gak sih? Mereka bakal nyantai, dia gak adu pun, Jet Kundo-nya diaduin balik juga. Gak, itu gak, gak tumbang, jadi dia masih bisa selamat pakai Shunpo juga. So, yaudah mereka santai dia clear, nah nahan-nahan minion gini yang akhirnya memenangkan posisi sih. Jadi ini lumayan penting juga yang dilakukan Rasi. Tapi tergantung kalau memang Barbosa-nya yang unggul level, lama-lama kecicil juga sama minion, lama-lama bisa dipanis langsung. Ya, tapi lagi-lagi kita lihat gimana tadi di game yang pertama Barbosa ini agresif banget. Meskipun tadi sempat dia ke pick off untuk yang pertama kalinya, tapi abis itu dia mainnya bener-bener agresif. Jadi Rasi tau nih kira-kira karena Barbosa mainnya agresif, dia coba tunggu dulu. Gak mau terlalu maju ke bagian depan, narik-narik Barbosa. Siapa tau Barbosa bisa ketinggalan damage dari Turet-nya. Tapi sekarang Jet Kundo di bagian depan, depan sana Barbosa. Sudah kehilangan satu bar HP-nya tapi malah Rasi harus bermain aman terlebih dahulu. Sekarang kebalikannya nih, malah Barbosa yang nahan laju minion di bagian mid-nya. Tapi dia nahan dominion, si darahnya gak kuat. Lama-lama bakal abis juga. Jadi dia lebih milih untuk lepas aja minionnya gak apa-apa. Dan ya ini penentuannya. Level 4 akan didapatkan di wave creep yang kali ini. Kita akan lihat nih. Setelah level 4, Rasi atau Barbosa yang galak, wave dragon ke arah yang salah. Masih bisa selamat juga Barbosa, masih punya wave dragon kali ini. Yes, harus recall terlebih dahulu. Sepertinya Barbosa mulai bermain aman, gak terlalu barbar lagi. Seperti yang kita kenal gimana Barbosa ya. Barbosa bener-bener agresif biasanya. Tapi sekarang karena dia tahu, di game yang pertama dia ada ngelakuin mistake lah. Dia gak mau lagi ngelakuin mistake untuk yang di game yang kedua. Sehingga lebih main pasif lagi, menunggu momen yang tepat. Karena kalau dari sekarang, Rasi belum ada the wave of dragon. Jadi gimana caranya Barbosa bisa mendapatkan keuntungan? Dari delay atau cooldown skillnya Rasi. Dan kita lihat di depan sana lagi dan lagi. Rasi tepat seserai ke dalam tarretnya Barbosa wanita terakhir. Masih bisa survive kah? Flicker masih ditahan. Tapi sekarang Rasi mencoba keberuntungannya, mencoba mendapatkan montage, apakah Barbosa bisa di pick off begitu saja? Barbosa lari ke bagian belakang. Belum ada inisiasi lebih lanjut dari seorang Rasi. Karena melihat Barbosa masih ada the wave of dragon. Kalau misalnya dia terlalu komit pun akan membuat dirinya dalam bahaya. Ih gak jadi recall nih. Ini yang seru nih Barbosa di bagian turret. Masih ada perlindungan dari turret. Dan kalau dia recall, gold shieldnya dibakan sama Rasi. Itemnya bakal ngeri dan flicker. Dwarf dragon lagi-lagi ke arah yang kedepat. Dibalas kali ini. Dwarf dragon balik dari Rasi. Dan first block untuk Rasi, Sena. Yeah, yeah, yeah. Dan sekarang Barbosa harus ngelap mukanya dulu. Karena dia terkaget-kaget sepertinya dengan moment yang dilakukan oleh Rasi, Sena. Benar-benar bagus banget. Dia meskipun harus dive in dengan the wave of dragon-nya ke bagian turret. Tapi ya mau dikata apa lagi? Benar-benar damage yang dikeluarkan dari Rasi ini on point. Sehingga Barbosa gak bisa bertahan berlama-lama. Meskipun dia coba sempat engage terlebih dahulu di match sebelumnya. Tapi sekarang kita lihat lagi Rasi di depan sana. Coba untuk menangkat Barbosa. Wave of dragon dikeluarkan. Masih bisa dihindari. Nice, Shunpo by Barbosa. Again kita lihat dua kali Barbosa menghindari the wave of dragon. Dengan Shunpo yang dia milikin. Tau banget timingnya sebagai seorang user Chou. Ini adalah momen-momen yang kita tunggu-tunggu. Dimana mereka bisa menghindari the wave of dragon pakai Shunpo. Dan akhirnya minionnya dilepas. Minionnya dikasih abis biar dari Rasi juga gak dapat XP. Ini penting banget juga nih untuk beradu mekanik ketika XP-nya kalah. Darahnya dan defense-nya itu lebih unggul. Namun Jet Kundo untuk poking aja sebenarnya. Karena dari keduanya masih belum punya flicker. Jadi belum terlalu bisa all-in. Kita akan lihat dulu nih. Seperti apa buying time dari keduanya. Yes, santai dulu bro. Santai kata Barbosa. Coba untuk engage ke dalam depan lagi Rasi Chena. Wits, terkena Jet Kundo di depan sana. Masih ditahan. The wave of dragon-nya Rasi Chena mampu menghindari pressure dari seorang Barbosa. Barbosa berputar-putar terlebih dahulu. Menunggu momen yang tepat ketika dia bisa mengeluarkan the wave of dragon-nya. Tapi sekarang Rasi Chena pun sudah mulai mengetahui rencana jahatnya. Rencana busuk dari seorang Barbosa yang menginginkan dirinya kehilangan. Satu minion tapi sayang sekali minionnya masih bisa didapatkan oleh seorang Rasi. Ini yang ngeluarin skill duluan juga harus hati-hati ya sebenarnya by one kayak gini. Soalnya kalau misalkan skillnya gak kena. Satu aja nih kayak Jet Kundo yang kedua atau yang pertama gak kena. Demetnya suka lah. Dan itu bener-bener menjadi turning point banget entah siapapun yang gak kena. Entah Rasi entah Barbosa dan penggunaan Sunpo sih. Yang bakal menjadi kunci banget. Sampai Sunpo-nya bisa ngedodge the wave of dragon. Dan udah disitu tuh udah harus mundur. Kalau dipaksa udah pasti kalah sih ya dari adu hit-nya. Iya tapi lagi-lagi kita belum lihat nih. Gimana Rasi bisa menghindari Sunpo-nya. Karena dari tadi pertama atau orang pertama yang melakukan the wave of dragon itu dari tadi selalu Rasi. Sementara Barbosa menunggu ketika Rasi mengeluarkan the wave of dragon-nya. Ini Sunpo-nya tuh ditahan banget. Sehingga dia mampu untuk menghindari lagi dan lagi. Dan sekarang Jet Kundo dikeluarkan oleh kedua belak player. Wits. Aduh depan sana. Montage ini gagalkan. Tapi sayang sekali harus dipukul mundur dengan the wave of dragon. Sehingga Barbosa gak bisa untuk melakukan counter attack. Counter setup yang kurang maksimal dari seorang Rasi dengan flicker yang dia keluarkan. Agak telat sedikit tadi flicker-nya. Jadi udah digetok duluan dari Jet Kundo-nya baru lompat dia ke depan. Tapi kali ini Barbosa nih yang harusnya lebih berani. Soalnya dia punya flicker. Jangan sampai tiba-tiba nanti Rasi-nya ditungguin punya flicker lagi. Dan 2F dragon kayaknya Rasi dalam masalah. Masih bisa Sunpo lagi dan lagi masih bisa selamat. Namun recall sepertinya dan turret yang bakal jadi incaran dari Barbosa. Yes, target untuk seorang Rasi terbuka dengan lebar sepertinya. Tapi Rasi langsung buru-buru bergegas. Dia gak langsung ngamanin semua regen SP-nya terlebih dahulu. Tapi bener-bener coba maju ke bagian depan biar gak kehilangan targetnya. Tapi sekarang Rasi masih bisa dihindari. Sekali lagi Jet Kundo. Seorang Rasi gak tepat sasaran Barbosa. Mampu memprediksi kemana arah pergerakan dari seorang Rasi. Sehingga Barbosa bisa ngendarin lagi-lagi. Sunpo dan juga Jet Kundo dari seorang Rasi membuat dirinya unggul dari HP. Dan juga unggul dari laju minion di bagian mid lane-nya. Buset dipotong nih. Tapi hati-hati Rasi-nya udah dateng nih. Kalah dari segi darah dan ya kalau dari flicker memang Rasi belum ada. Namun Jet Kundo dikejar. 2F dragon mungkin keluar. Dan satu hit terakhir. Masih bisa bertahan mungkin. Masih bisa kabur dengan Jet Kundo. Mau coba dibalikin Barbosa. Tapi sayangnya terlalu jauh Rasi masih selamat. Rasi masih selamat. Dan sekarang Barbosa yang halus di call terlebih dahulu. Outer turretnya terbuka dengan cukup bebas. Apakah poin pertama akan diamankan oleh seorang Rasi. Dengan hilangnya Outer turret milik seorang Barbosa. Tapi ternyata masih ada sekitar 2 per 3 SP lagi yang hilang. Masih ada 1 per 4. Dan sekarang kita melihat di depan sana Barbosa mencoba untuk kembalikan keadaan lagi. Jet Kundo masih ditahan. Kedua yang memiliki The Way of Dragon. Flicker pun masih ready untuk kedua orang player ini. Dalam 1 detik lagi Rasi menunggu flickernya on point. Tapi ternyata montage dari seorang Barbosa. Mampu mendapatkan Rasi. One last hit. Barbosa menginjarkan bagian depan flicker. Untuk menyelamatkan dirinya. Mampu untuk menghindari Jet Kundo terakhir dari seorang Barbosa. Oke. Flickernya defensif barusan dari Rasi ya. Dan delay-nya pasti lebih cepat dari Barbosa. Karena dia yang open dulu. Dan turret yang terbuka kali ini. Harus didapetin sama Barbosa. Karena menit sudah hampir menit 10. Dan poin kill-nya masih diunggurin sama Rasi. Ini berbahaya banget untuk Barbosa. Jadi gimana caranya Barbosa bisa ngancurin turretnya Rasi sih. Aduh. One last hit. Oke. Kata Pultnya masih bisa untuk mengagalkan Rasi. Di depan sana mencoba mencari celah. Oke. Jet Kundo-nya terkena The Way of Dragon dari seorang Barbosa. Masih cukup sustain. Tapi dibalikin. Begitu saja The Way of Dragon dari Rasi. Dan sekarang Rasi Cena memimpin dari segi SP-nya. Dan betul saja one last hit. Rasi Cena. 2-0. Beserta outer turret membuat dirinya unggul 3 poin atas seorang Barbosa di game kita yang kedua. Sepertinya akan cukup sulit. Barbosa membalikin keadaan. Melihat dirinya yang punya 1 menit terakhir saja. Untuk mendapatkan 3 poin. Bahkan kalau misalnya inner turretnya hancur. Sudah hilang 4 poin. Untuk seorang Barbosa. Gak bisa sih kayaknya. 1 menit dapetin 2 turret, 2 kill. Gak cukup sih. Kayaknya udah sih. Game ini kayaknya udah gak bisa untuk Barbosa. Karena Rasi in total udah unggul 4 poin. Barbosanya belum dapet poin sama sekali. Bahkan ketika dihancurin 1 outer turretnya tinggal se-hit lagi tuh sebenarnya. Masih ketinggalan 3 poin. Dari segi itemnya juga bakal ketinggalan banget. Karena goldnya beda 1000. Jadi sepertinya di game ini udah kelihatan. Tapi ya boleh sih. One last fight mungkin ya. Barbosa. Let's go. 30 detik. Harusnya sih Barbosa tetap bisa ngasih pressure sih. Karena gue pede banget Barbosa orangnya tetap barbar ya. Oke langsung ke bagian outer turretnya mendapatkan 1 poin pertamanya. Melihat di depan sana. Rasi sudah bersiap. Jet Kundo. Wits. Lagi dan lagi. Masih bisa dindarika Barbosa. Mengetahui pergerakan dari Rasi. Dan sekarang The Way of Dragon balik. Kehadap seorang Rasi chain di depan sana. Tapi Barbosa terlalu dalam bahaya. Melihat dirinya sudah kehilangan cukup banyak. Langsung 5 poin. Rasi di menit 9.53 detik. Dan memenangkan di match yang pertama. 2-0 poin penuh untuk seorang Rasi. Agak susah sih tadi sebenarnya memang. Tapi udah-udah ketinggalan item. Iya. Sebenarnya. Dan inilah dia facecam dari Rasi yang masih tenang aja. Senyum-senyum dikit dulu. Melihat tadi pada saat pre-interview matchnya. Rasi udah ditonting-tonting.